Halo, Mas! Iya, halo! Tuh, Nina, Nino! Gak jelas ya? Kita buka, baby bagel. Oke, boleh. Yuk, kita buka ya. Ayo ya? Yuk. Jangan dulu kamu. Iya. Agak prime words ya di nomor 6. Di nomor 6. Balik lagi dengan gue, Deddy Kuliner. Di beberapa episode kali ini, gue bakal jalan-jalan sekitaran Jakarta Selatan buat nyobain kulineran kekinian yang lagi hits nih, bosku. Mau tahu apa aja yang bakal gue makan? Langsung aja kita ke tempat yang pertama, bosku. Halo, bosku. Balik lagi sama gue, Deddy Kuliner. Biasanya kan gue pengen makannya tuh kayak pinggir-pinggiran jalan. Kali ini gue makan di tempat yang agak rapi nih, di Ruko. Ini gue penasaran banget sih namanya made bagel. Sebelumnya gue belum pernah nih makan bagel. Ini gue penasaran banget sih sama made bagel ini gimana rasanya. Soalnya dia prosesnya tuh unik. Jadi bentuknya kayak donat tapi direbus terus dipanggang lagi. Ya, kita belum pernah sih nyobain di Indonesia. Biasanya kayak nggak ada, bentuknya kayak donat. Bagel adalah salah satu roti yang bentuknya mirip donat nih, bosku. Roti bagel ini kebanyakan digemarin warga New York. Tapi belakangan ini, roti bagel ini mulai hits di sini. Karena bentuknya yang unik dan isiannya dibuat beragam yang dicocokkan dengan konsumennya yang kebanyakan kaum millennial. Halo Mbak. Halo Kak, selamat datang di meat bagel. Silahkan. Di sini jual bagel ya Mbak ya? Iya Kak, kita jualan bagel di sini. Bagelnya nih ternyata ada bagel sandwich ya di sini ya? Iya Kak, betul di sini kita ada bagel sandwich atau mau bagelnya aja juga bisa. Oh kalau bagelnya aja udah begini langsung bisa dimakan nih? Bisa langsung dimakan atau kalau kamu kakak panasin dulu juga bisa. Oh gitu, kalau dipanasi lebih crunchy atau gimana? Lebih crunchy, lebih soft. Kalau lebih soft kalau dimanasin. Oke Mbak, saya ingin coba bagel sandwich ya deh. Yang recommended apa nih Mbak? Kalau bagel sandwich di sini kita recommended nya ada Nutella Bagel, Rainbow Fiesta untuk yang manis. Yang asinnya ada Cheese and Egg atau Lodge Sandwich Kak. Oh gitu, ya udah saya pesen yang tadi semua Mbak sebutin. Oke baik, ditunggu ya Kak. Iya. Kakak mau lihat proses pembuatannya di dapur kita? Oh boleh. Boleh Kak kalau Kakak mau lihat? Oke, saya coba lihat ya Mbak ya. Oke. Nah kita udah sampai di dapurnya nih atau pabriknya nih Bosku. Ini tempatnya cukup ini ya. Nyaman nih tempatnya nih ya. Banyak daun-daunan nih. Mungkin ingredientnya juga ditandam sini nih jangan-jangan Bosku. Hehehe. Nah kita masuk dahin nih Bosku. Anggap aja punya sendiri. Iya. Nah ini karena kita di dapur kita harus steril Bosku. Kita pakai masker. Terus kita pakai hair cap. Lu nggak sih hair cap namanya? Set. Nah ini dia di dapurnya. Halo Mas. Iya. Tuh ina nino. Hahaha. Nggak jelas ya. Halo Mas, apa kabar? Iya. Ini yang saya bisa tanya-tanya. Mana yang mana nih Mas? Oh yang dipasang mic nih. Iya. Halo, dengan Mas siapa namanya? Hehehe. 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 Mas Bona jangan ngamuk Mas Bona. Hehehe. Oke. Mas Andri Pak. Mas Andri. Namanya kayak karyawan saya juga nih. Aduh. Iya. Sama ya. Namanya Andri juga? Iya. Bener. Jangan-jangan kakak saya kali ya. Oh bisa jadi. Iya. Ini saya boleh lihat Mas proses pembuatan bagel nih. Oh iya boleh. Pak. Ini lagi ngapain Mas ditanya nih? Ini lagi tabling Pak. Tabling? Tabling. Oh tabling. Ngebentuk bagel. Ngebentuk bagel? Dibentuk bulat gini? Iya betul. Oke oke. Terus berarti ini udah proses setengah jadi ya? Iya betul. Kalau awalnya itu dari tepung? Tepung, mixer. Nanti dibentuk kayak gini. Iya. Nanti pengerebusan, habis direbus masuk oven. Oh gitu. Kalau proses habis ini direbus nih? Iya nanti cuma nunggu setengah jam dulu untuk mengembang dia. Oh jadi masih setengah jam lagi Mas? Gak apa-apa deh saya pengen lihat proses perebusannya unik sini ya. Abis direbus nih apa yang lagi Mas? Masuk oven dia. Masuk oven. Masih ikut masuk? Enggak dong. Oh enggak? Saya pikir ikut masuk. Ini ada apa nih Mas? Ada cheese. Nah ini dalamannya kebetulan lagi bikin cheese ini dia. Oh kalau cheese digulung gitu dulu, diisi dulu ya? Iya diisi nanti dibentuk juga sama, bulat juga dia sama. Ini kan nanti dipanjangin juga. Ini saya boleh bantu bikin nggak coba? Boleh Pak. Ini saya pakai sarung tangan dulu ya? Iya iya. Saya mau ikutan bikin bosku. Ayo Mas gimana Mas? Ajarin saya Mas. Ini sama nih kita Mas. Iya. Jangan-jangan. 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 Satu cairan. Iya. Tapi warnanya beda sih. Iya. Ini dibuletin aja nih. Dibuletin. Ini dibuletin. Udah-udah gini nih. Bentuk kira-kira. Oh enggak perlu sampai bulet banget. Enggak perlu ini Mas. Oke terus? Ini aja roll. Roll ke 4 sisi gitu. Ke bawah dulu. Ke bawah. Ke bawah. Ya terus. 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 Langsung atasin. Atasin. Oke. Terus. Terus lagi. Terus. Terus. Oh panjang juga ya? Iya. Aos. Terus ya Mas. Terus. Ada. Oke. Terus di isi ya? Berapa banyak? Biasanya 7. Biasanya 7? Saya banyakin lah. Terus. Apalagi Mas. Ini harus rapi nih taruhnya. Terusnya dilipat. Dari atas ke bawah gitu. Oh gitu. Dari bawah ke atas nggak boleh? Enggak apa-apa sih. Ini enakan dari atas sih. Enakan terus sampai bawah. Oke. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Oke. Iya. Ini bener? Iya betul. Terus? Kurang lebih begini. Terus di iniin. Dipanjangin. Agak tekan sih pak. Agak tekan ya? Iya. Agak tekan. Kalau udah panjang gini nanti di roll lagi. Oh kalau udah panjang di roll lagi. Terus dibentuk kayak donat lagi gitu ya? Hop, hop. Udah. Hop, hop. Udah. Hop, hop. Hop, hop. Ya? Terus? Sambungannya biasanya di atas sih. Supaya nggak kelihatan gitu. Nih. Ya nggak panjang nih amatir Mas. Iya. Ntar ini gini. Di roll lagi. Di roll. Gini? Iya. Oh harus. Ini ya sama. Oke. 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 Iya. Ini. Terus? Udah? Udah. Oh gampang ya udah. Besok. Makasih Mas Henry. Iya pak. Sama pak. Nah ini udah mau rembus ya Mas? Iya betul. Udah ngembang nih ya? Udah. Udah segede saya yang ngembang ya? Lebih. Oh beli ya? Masih saya kurang ngembang? Kurang. Wah kurang aja. Mulai ya. Oke. Oh ini memang airnya gini ya? Anget-anget kuku aja ya? Nggak usah mendidih. Nggak usah, nggak perlu. Nggak usah mendidih. Sebelumnya udah pernah makan bagelnya belum? Udah dong. Oh udah sering? Iya udah sering. Udah lama kerja sini Mas? Udah lumayan setahun. Oh. Kapan selesai? Belum an sih. Oh belum an sih. Ini direbus berapa lama? Ya 30 detik. Oh 30 detik. Cepat juga ya? Berarti yang tadi pertama masuk udah mau selesai nih ya? Iya harusnya. 30 detik aja. Terus abis direbus begini, angkat. Oleskan telur. Iya betul. Masukkan oven? Iya. Oh yes. Toppingnya apa tuh? Ini lagi parut. Oh semuanya dikasih keju parut? Iya. Oh mungkin yang buat rasek keju ya? Ini lagi bikin yang rasek keju ya? Iya. Kalau yang original nggak ada kejunya kan? Iya. Ini agak melanggar-melanggar kaida-kaida bikin donat ya? Direbus donatnya. Iya betul. Kalau banyak lihat bisa diomelin loh Mas. Donat direbus ya. Ini proses apa nih Mas? Ini pengolesan. Pengolesan. Wih, gesit juga nih ya. Tangannya. Udah abis dioles? Abis dioles, tinggal kasih topping. Kasih topping keju. Karena ini yang rasa keju. Iya. Di oven berapa lama kira-kira Mas? Iya. 16 menit. Oh 16 menit di ovennya ya. Jadi tuh jadi apa dia? Jadi bagel. Oh jadi bagel. Sekarang mau masuk oven nih Mas ya? Iya. Masuk oven. Nah kalau dia masuk oven ini kan ngembang nih. Iya. Nanti masuk oven dia agak menciut gak? Enggak. Oh enggak? Iya. Kalau bisa menciut saya mau ikut dalam masuk. Nah di oven 16 menit nih ya. Pertama 12 menit dulu. Terus? Nanti kalau udah 12 menit habis. Kita putar. Aduh putar? Iya. Biar rata matangnya ya? Iya, biar rata matang. 4 menit lagi habis itu? Iya. Jadi total 16 menit udah jadi tuh ya? Iya. Oke deh Mas. Makasih sudah diijinin buat ngeliput dapurnya. Saya mau cobain langsung bagelnya di store-nya. Siap. Terima kasih ya Mas. Bye-bye. Bye. 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 Tiap hari bikin mbak? Bikin Kak tiap hari. Selalu baru berarti ya? Selalu baru. Itu kalau ditaruh di suhu ruangan bisa berapa lama ya? Untuk di suhu ruang kita tahan sekitar 3 hari. Kalau di freezer kita tahan 6 hari. Di chiller tahan sekitar 1 bulan. Asal ditaruh di tempat wadah kedap udara aja sih. Oh gitu. Chiller bisa sebulan lama juga ya? Tanpa pengawet padahal? Iya Pak. Mungkin lebih ke penyimpanannya aja sih yang dijaga kalau begitu. Oke. Oh di oven dulu? Iya. Biar garing? Iya. Apa ini Mas? Ini namanya lox Kak. Lox, itu daging apa tuh? Daging salmon. Salmon ya. Ini salmonnya nggak dimasak dulu nih? Enggak, kita langsung mentah aja. Oh mentah aja? Iya. Iya. Kayak susi juga berarti ya? Iya. Tapi sebenarnya bawang merah juga ya? Tapi kayaknya bawang merah India ini kayaknya ya. Orang ngomongnya biasa, umumnya bahasanya. Bawang merah tapi bentukannya lebih gede. Apa lagi Mas? Tadi kasih ini sih Kak. Tapi nanti ketika bagelnya udah matang. Oh gitu. Apa itu? Pico. Ini namanya Pico. Oke. Buong buying. Asha Jai, selamat menikmati 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 selamat menikmati